Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini ditujukan untuk semua umat Islam khususnya masyarakat Indonesia lebih spesifik lagi penganut Ahli Sunnah wal Jemaah dengan latar belakang dan ormas apapun akhir-akhir ini di bulan suci yang seharusnya kita jalani dengan damai muncul dan viral suatu video rusta yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab yang menuding datuk seluruh para habaib yang kita kenal bernama Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir dengan tuduhan keji mereka mengatakan bahwa Imam Ubaidillah bukanlah putra Imam Ahmad bin Isa dengan demikian mereka dengan lancang mengatakan semua nasab para habaib di Indonesia hingga yang di Yaman khususnya di Tarim dan seluruh para habaib dari keluarga besar Ba'alawi yang tersebar di seluruh penjuru dunia adalah habaib palsu semua konsekuensi dari tuduhan tersebut amat sangat besar itu bukanlah tuduhan kecil untuk individu tertentu sebab itu dengan langsung adalah menodai nasab semua para habaib baik yang muda-muda hingga yang sepuh-sepuh yang hidup di masa ini bahkan yang sudah wafat sejak berabad-abad silam habaib mulai dari Jawa Timur seperti Habib Taufiq Al-Segaf, Habib Zain Baharun Dalwa, Habib Hasan Ismail Al-Muhdar, Habib Jamal Ba'anggil Malang hingga yang di Jawa Tengah seperti Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dan Habib Umar Al-Muhtahar Semarang dan Habib Salih Al-Jufri juga habaib yang di Jawa Barat dan di Jabotabek seperti Habib Quraish Baharun, Habib Mundir Al-Musawak, Habib Jindan bin Novel bin Jindan dan Habib Ahmad bin Novel bin Jindan Habib Profesor Quraish Shihab atau yang di Malaysia seperti Habib Ali Al-Hamid termasuk juga habaib yang ada di Timur Tengah seperti Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Habib Salim Syatiri, Habib Zain bin Smit, Habib Abu Bakar Al-Mashhur hingga Sang Wali Kutub yang diakui oleh seluruh ulama aswajah di dunia seperti Al-Habib Abdul Gadir Al-Segaf dan tentunya kekasih kami Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Jufri dan Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Segaf bahkan Wali-Wali Besar yang dipadati peziarah dan diperingati haulnya setiap tahun seperti Habib Saleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gersik, Habib Ali Kuitang, Habib Anis Solo beliau-beliau semua dengan satu tuduhan langsung dibabat habis dituduh habaib palsu semua mengapa bisa demikian? sebab mereka semua para habaib dari keluarga besar Ba'alawi seperti yang bermarga Maulad Dawilah Al-Segaf, Al-Habishi, Al-Haddad, Al-Abbas dan Bin Sheikh Abu Bakar bin Salim serta Al-Jufri dan juga marga-marga Alawiyin lainnya semuanya bernasab pada dua orang saja yaitu Al-Imam Fagihil Magaddam dan Al-Imam Alwi Ammul Fagih sedangkan dua imam ini keduanya adalah berasal dari satu jalur yang sama yaitu keturunan dari Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang mereka tuduh tidak benar nasabnya sebelum lanjut kami mau bertanya kita lebih percaya siapa? lebih percaya satu dua orang yang tidak kita kenal dimana belajarnya, siapa gurunya, siapa leluhurnya, seperti apa keilmuannya atau kita lebih percaya semua nama-nama besar yang kami sebutkan tadi yang keilmuan, ketaatan, akhlak, dan kontribusi dakwahnya hingga karya-karyanya telah kita ketahui bersama tentukan sekarang siapa yang lebih kita percaya mari kita lanjutkan simak berikut potongan video yang dibuat oleh Oknum tak bertanggung jawab itu ternyata ada temuan yang sangat mencengangkan yang mana Imam Ubaidillah datuknya Bani Alawi dalam kitab nasab abad kelima hijriyah tidak tertulis sebagai putera dari Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa dalam kitab nasab abad kelima hijriyah tertulis dengan jelas bahwa putera Imam Ahmad bin Isa ada tiga orang yakni Muhammad Jafar Ali dan Hussein dari keterangan Imam Fakhrurasi ini maka Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi dikatakan oleh Imam Fakhrurasi bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah yang kalau di Indonesia dikenal sebagai ayah dari Alawi datuknya para habib di Indonesia penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tidak bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah karena kitab nasab tertua yaitu Tasib Al-Ansab abad kelima dan Asyajarah Al-Mubarokah abad ke-6 menyatakan bahwa Ahmad tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah artinya jika merujuk kitab nasab abad ke-5 dan 6 hijriyah maka pengakuan Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad tertolak karena tidak terkonfirmasi secara ilmiah bagaimana? masih lebih percaya para habib yang sudah jelas kiprah ilmu, ibadah, dan kontribusi hingga karyanya? atau sudah mulai percaya pada video tak bertanggung jawab ini? jika anda mulai ragu, mari kita lanjutkan bahasannya pembuat video tadi dengan lancang mengatakan nasab imam Ubaidillah sebagai putra imam Ahmad bin Isa itu tidak terbukti dengan merujuk pada dua referensi pertama, kitab Tasibul Ansab siapa penulis buku ini? dia adalah Asyik Al-Ubaidili seorang tokoh syiah pada masanya berikut bukti nyata dalam kitabnya pada halaman sembilan dalam kitab Tasibul Ansab dinyatakan bahwa penulis buku ini bermadhab imami ithna'asyariyah syiah kedua, kitab Asyajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrul Razi seorang ulama dari madhab syafi'i di abad 5 hijriyah tapi pertanyaannya benarkah ini kitab Imam Fakhrul Razi? mari kita buktikan seluruh referensi kitab-kitab Tarajim atau biografi dari abad 6 hingga 10 dari para ulama Aswaja yang tentu sangat mengenal Imam Fakhrul Razi sebagai sesama ulama Aswaja tak ada satupun yang menyebutkan Imam Fakhrul Razi punya kitab dengan judul demikian lihat Tabakatul Mufassirin karya Imam Sayyuti pada halaman 115 disini Imam Sayyuti mengutip tulisan Ibn Khalkan ketika menyebut kitab-kitab Al-Imam Fakhrul Razi disebutkan diantara kitabnya adalah Al-Tafsirul Kabir Al-Mahsul Sharhul Asma'il Husna Sharhul Mufassal Sharhul Wajizil Ghazali Sharhul Siqtizandi Ijazi Al-Quran Menakibu Syafi'i disini tidak disebutkan Imam Fakhrul Razi memiliki kitab bernama Al-Shajratul Mubarakah lalu coba kita lihat Tarikhul Islam karya Al-Imam Ud-Dahabi yang hidup pada abad 6 disini disebutkan pada halaman 213 bahwa karya-karyanya Imam Fakhrul Razi itu begitu banyak diantaranya tafsir kabir dan diantaranya lagi المطالب العالية kitab Nihaiatul Al-Ugul kitab Al-40 kitab Al-Muhassal kitab Al-Bayan wal-Burhan fil-Radi al-Ahli al-Zayghi wal-Tugiyan kitab Al-Mabahif Al-Imadiyah kitab Al-Mahsul kitab Ayunul al-Masail kitab Taksis al-Takdiyis kitab Irshadul al-Dhar kitab ajweba al-Masail al-Bukharia kitab Tahsirul kitab Al-Zubdah kitab Ma'alim kitab Al-Mulakhass kitab Syarhul isyarat kitab Ayunul hikmah kitab asirul maktum kemudian juga dinyatakan wasannaf fitib beliau menulis buku dalam kedokteran syarhul kuliyat lil-qanun juga di dalam ilmu firasah juga beliau menulis kitab tentang menaqib syafi'i dan disini tidak disebutkan ada karya beliau yang bernama Ash-Hajratul Mubarakah mari kita lihat kitab Ayunul Amba fitab al-Tibba satu kitab yang menjelaskan para ulama yang juga pakar di dalam kedokteran pada halaman 470 disini disebutkan biografi Al-Imam Fakhrul Razi dan diantara karya-karya beliau yang disebutkan disini adalah At-Taisirul Kabir Mufatihal Ghaib 12 Jilid Syarhu Wajiz Al-Ghazali Kitab Lawabi Al-Bayyinat Kitab Al-Mahsul Kitab Al-Ibtaal Al-Kiyas Kitab Shorth Al-Mufassal Kitab Shorth Al-Nahj Al-Balag Kitab Fadail Al-Sahabah Kitab Menakib Al-Shafi'i Kitab Nihai Al-Nihai Al-Ankul Job Kitab Al-Mahsul Satu Satu Kitab Al-Aarba'in Fih Usold Dien Kitab Al-Ma'alim Kitab Tأsys Al-Takdiyis Kitab Al-Qudae Kitab Kitab Trajiz Al-Anbar, Kitab Al-Akhlaq Kitab Al-Risala Sahabiyah Kitab Al-Risala Sahabiyah Kitab Al-Risala Al-Muhammadiyah Kitab Ismatul Anbiya, Kitab Al-Mulakhas Kitab Al-Mabahis Kitab Al-Inarat, Kitab Lubab Kitab Uyunul Hikmah Kitab Al-Risala Al-Kamaliya Dan seterusnya Dan disini juga tidak disebutkan Beliau memiliki kitab Bernama As-Syajaratul Mubarakah Lalu coba kita lihat Kitabuqatul Syafi'iyya Al-Kubra Karya Al-Imam Tajuddin Al-Subki Disini disebutkan pada halaman 87 Sebagian dari karya tulis Karangan Al-Imam Fakhrul Razi adalah Kitab Al-Tafsir, Kitab Al-Matalib Al-Aliya Nihayatul Anggul, Al-Arba'in Al-Muhassal, Al-Bayan, Al-Burhan Fil-Radi ala Ahli Zayqi wal-Tugiyan Al-Mabahis al-Imadiyah, Al-Mahsul Uyunul Masail Irshadul Nuddhar, Ajwibatul Masail Al-Bukhariyah Al-Ma'alim, Tahsilul Haq Al-Zubdah, Sharhul Isyarat, Uyunul Hikmah Sharhul Asma'il Husna Sharhul Mufassaliz Zemakhshari Sharhul Wajizil Ghazali Dan seterusnya Lagi-lagi disini juga tidak disebutkan Beliau memiliki kitab Tak ada satu pun dari mereka yang menyebutkan Di antara segudang karya-karya Imam Fakhrul Razi Ada kitab yang bernama As-Syajaratul Mubarakah Bahkan dalam kitab As-Syajaratul Mubarakah Yang diklaim sebagai Karya Imam Fakhrul Razi Pun sudah menyatakan Di awal kitabnya Pada halaman 11 Dinyatakan Dan yang mengherankan Saya tidak menemukan kitab ini Di sejumlah kitab-kitab karya Imam Fakhrul Razi Yang jumlahnya mencapai ratusan Dalam berbagai bidang keilmuan Bahkan ahli biografi dan terjemah Tak ada satupun yang menyebutkan kitab ini Atau menemukan kitab ini Lalu dari mana kitab ini berasal? Dan siapa yang mengatakan kitab ini Adalah kitab Imam Fakhrul Razi? Mari kita lihat Persis di bawahnya Pada halaman 12 Dan ayat seqyanyan Laman Allah Al-AdhyMah An-Nabkas Al-Malak An-Nabas An-Nat-Nat-Nat- testing An-Syajarat An-Nat-Ama Al-Kyawa An-No문 An-Nat-Nat-О An-Nata-Nat-Kat-J доб, An-Nat-Nat-On An-Nat-Nat-OM An-Nat-Nat-Tam An-Nat-Nat-Nat-lä Allah telah memberi pertolongan kepada Al-Mar'ashi Al-Najfi Seorang tokoh syiah yang berasal dari Irak Untuk menemukan kitab ini Kemudian memerintahkan muridnya Sang pentahkik yang bernama Mahdi Al-Raji'i Untuk mentahkik kitab ini Dan entah dari mana penisbatan tersebut Tiba-tiba diberikan kepada Imam Fakhrul Razi Padahal kitab ini baru ditemukan pada tahun 1418 Seperti yang termaktub pada halaman 13 di awal kitab ini Dan pertama kali dicetak pada tahun berikutnya 1419 Hijriah Dengan cara itu terbangunlah narasi ini kitab tua dari abad 5 Hijriah Dan ajaibnya lagi tak ada satupun penerbitan kitab-kitab besar Dari kalangan ahli sunnah wal jemaah Yang mau menerbitkan kitab tersebut dengan nama Imam Fakhrul Razi sebagai penulisnya Satu-satunya yang menerbitkan kitab tersebut adalah penerbit asal Irak atau Iran Tempat memuasal semua kitab-kitab syiah diterbitkan Maka bagaimana mungkin karya ilmiah seorang ulama ahli sunnah wal jemaah Tak diketahui dan tak diakui oleh satupun para ulama ahli sunnah wal jemaah sendiri Justru yang memuat kitab tersebut adalah kolompok syiah Maka sudah dipastikan bahwa kitab dengan nama as-syajaratul mubarakah Adalah karya makzub dan iftirak alias dusta dan hoax atas nama Imam Ar-Razi Itu bukan hal yang aneh Dalam khazanah keilmuan ulama ahli sunnah wal jemaah Kasus serupa sudah beberapa kali terjadi Salah satunya tahu kitab Al-Aufak Tentang jimat dan mantra-mantra yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali Penisbatan tersebut dinyatakan oleh para ulama adalah dusta sebab tak ada buktinya Dan beberapa kasus lainnya Lalu mari kita berandai-andai Anggap saja karya ini benar milik Imam Ar-Razi Maka pembuat video harus tahu bahwa dua sumber yang mereka punya itu Saling bertabrakan dan saling berbenturan satu sama lain Ada banyak sekali nama yang disebut di tahdhibul ansab Yang tak ditulis dalam as-syajaratul mubarakah Sebaliknya ada juga beberapa nama yang ditulis di as-syajaratul mubarakah Tapi tak ditemukan di dalam tahdhibul ansab Berikut buktinya Lalu siapa yang dusta? Dan kitab yang mana yang benar? Ya keduanya sih milik si Ah Dan para ulama ahlusun awal jemaah Memang sudah merekam track buruk Dalam metode periwayatan dan sanat dari kalangan syiah Sebab sangat sering menambah dan mengurangi Dengan cara yang tak dibenarkan sedikitpun Dalam disiplin keilmuan ulama ahlusunna wal jemaah Maka pantaslah Jika pada abad kedua Al-imam syafi'i Sudah mewanti-wanti dengan ucapannya Yang diceritakan oleh muridnya sendiri Harmalah Saya mendengar Imam syafi'i berkata Saya tidak pernah melihat seorang pun Dari orang yang penuh egoisme Yang lebih berdusta dalam pengakuan Dan yang lebih berani bersaksi atas kebohongan Dari kaum rafidah syiah Bagaimana? Sudah percaya bahwa habaib ini benar-benar dari ahlul bayt? Sudah percaya bahwa Imam Ubaidillah Benar-benar putra al-imam Ahmad bin Isa al-Muhajir? Mari kita lanjutkan Imam Ibn Hajar dalam sahabatnya Sebuah kitab yang berisi semua sanat keilmuannya Mencantumkan dengan sangat gamblang Sanatnya pada tokoh yang bernama Abu Bakar al-Idrus Pada halaman 211 Dinyatakan Dan kami akhiri sanat imamah ini Dengan jalur yang sangat mulia dan agung Sebab seluruh guru-gurunya dari awal sampai akhir Berasal dari ahlul bayt Semua mengambil dari ayahnya Kala al-Qutub Abu Bakar al-Idrus Labistuha min abi al-Qutubi abdillahi al-Idrus Min abihi Wahuwa min abihi abdil rahmanis seggaf Wahuwa min abihi Muhammad Min abihi Ali Min abihi alawi Min abihi alfagih Muhammad Yang mana Muhammad ini menjadi Tikal bakal keluarga besar alawiyin Min abihi Ali Min abihi Muhammad Min abihi Ali Min abihi alawi Min abihi Muhammad Min abihi alawi Min abihi abdillah Lihat catatan nomor empat Ubaidillah Wahuwa ma'rufun Bikilaihima Abdullah Atau abdillah Ini juga dikenal dengan nama Ubaidillah Ini termaktub di dalam kitab Thabatnya Ibn Hajar al-Haitami Min abihi Ahmad Min abihi Isa Min abihi Muhammad Min abihi Ali Min abihi Ja'far al-Sadiq Min abihi al-Bagir Min abihi Ali Zain al-Abidin Min abihi Sayyidi Syuhada'il Hussein Min abihi Aliyin Min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Al-Imam al-Sakhawi Dalam kitabnya yang bertajuk Abdaw ulami Ketika membahas Nasab-nasab para ulama Dari berbagai latar belakang Dan suku Beliau menyebutkan Satu tokoh Pada halaman 59 Nomor 220 Beliau menyebutkan Satu tokoh Bernama Abdullah Bin Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ali Bin Ali Bin Alawi Bin Muhammad Bin Alawi Bin Ubaidillah Bin Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Bin Ali Bin Ja'far al-Sadiq Bin Muhammad al-Bagir Bin Zain al-Abidin Bin Ali Bin Zain al-Abidin Ali bin Al-Hussein Ibn Ali bin Abi Talib Al-Husseini Al-Habdrami Keberadaan Al-Imam Ubaidillah Sebagai putra Dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Imam Sudah diakui Sudah diakui Dan termaktub Dalam banyak sekali Kitab-kitab Para ulama Ahlus Sunnah Wajimah Teman-teman Sekalian Sebenarnya Tuduhan yang dimuat Dalam video Dusta Itu bukan hal Baru Pembuat video Seakan merasa Menemukan fakta besar Misteri Yang perlu Diungkap Pembuat video Bahkan tak Memperlihatkan Kitabnya Dia hanya Mencomot Dari satu artikel Usang Yang pernah dibuat Oleh Oknum Salafi Tak bertanggung jawab Dan artikel itu Sudah mati Sebab sudah dibantah Oleh para pakar Pada masanya Imam Ubaidillah Adalah datuk Para Alawiyin Yang menemani Ayahnya Yakni Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ketika datang Ke Hadromud Beliau juga Ditemani oleh Beberapa kerabatnya Dari datuk Para sadah Bermarga Al-Ahdal Dan Al-Qudaymi Hal itu Sudah ma'ruf Dinyatakan oleh Para ulama Dari generasi Ke generasi Dan dicatat Dengan detail Oleh para ulama Baik dari Kalangan Habaib Sendiri Dan kalangan Itu juga diwariskan Dari generasi Ke generasi Maka mari kita Merenung Apa mungkin Ulama besar Diluar kalangan Alawiyin Dari kalangan Sayyid Atau bukan Seperti Abuya Profesor Doktor Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Profesor Doktor Syekh Ahmad Tayyib Grand Syekh Azhar Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah Dan Ulama fenomenal Bernama Syekh Sa'id Ramadhan Al-Buti Itu lebih bodoh Dari pembuat Video dusta itu Sampai beliau Semua Dengan mudahnya tak sedikit pun Meragukan nasab keluarga Alawiyin Bahkan mereka saling Berguru satu sama lain Dengan keluarga Alawiyin Kesimpulan terakhir Kami hanya ingin berkata Jika ada oknum habaib Yang tidak Anda senangi Maka jadikanlah itu Urusan Anda Dengan oknum tersebut Jangan sampai Kebencian itu Membutakan Sampai bertindak bodoh Seakan Berusaha Merobohkan Gunung Himalaya Dan video ini pun Kami buat Bukan sebagai pembelaan Untuk para habaib Mereka sudah jauh Lebih terhormat Untuk dibela Oleh santri cemen Seperti saya Teringat Ungkapan Syekh Buti Ketika dimintai Bantahan Untuk orang yang Menfitnah Rasulullah Ucapan beliau Ingin kami ambil Dan ingin kami Ucapkan saat ini Dan apakah di dunia Ada yang berhak Ada yang berhak Untuk meletakkan Para sadah Alawiyin Lintas abad Mulai dari Para wali-wali Kutubnya Dan para wali-wali Autatnya Ulama-ulama dan Para da'idah Untuk duduk Di kursi terdakwa Sampai membutuhkan Orang hina Seperti saya Untuk berdiri Membela mereka Dan kami juga Ingin sampaikan Pada pembuat video itu Satu ba'id Yang sangat Menggambarkan mereka Dan kami tutup Video ini Dengan mengutip Ba'id al-imamul busiri Dari burdahnya Wa bilahi taufiq Wassalamualaikum